Hai guys, kali ini kita akan memberi tahu cara membedakan Converse 70s yang asli dengan yang KW Premium Untuk yang original, saya pakai Converse 70s Enamel Red yang harga retailnya Rp. 900.000 Sedangkan yang Premium, saya pakai Converse 70s Sunflower yang biasa dijual antara Rp. 250.000-Rp. 350.000 Perbedaan pertama terletak pada heelpadnya, yang asli fontnya terlihat seperti ini dan heelpadnya full sampai ke bawah Sedangkan pada yang KW, fontnya berbeda dan heelpadnya tidak full sampai ke bawah Perbedaan kedua ada di midsole-nya, di mana pada yang original terdapat jahitan di midsole-nya, sehingga sepatu lebih awet Sedangkan pada yang KW tidak ada jahitan pada midsole-nya Lanjut di bagian outsole Outsole yang original, di bagian belakang ada 5 garis horizontal dan menyatu dengan bagian outsole lainnya Sedangkan pada yang KW hanya ada 4 garis dan terlihat tidak menyatu dengan bagian outsole lainnya Perbedaan selanjutnya ada di bagian emblem Di sepatu yang original, jahitan pada emblem rapi, terlihat tekstur kulit dan logo bintang yang dicetak emboss kalau diraba kerasa dalam Sedangkan pada yang KW, jahitan tidak rapi, tidak terlihat tekstur kulit dan logo bintang embossnya tidak seberapa kerasa waktu diraba Lanjut ke bagian upper, shape atau bentuk pada sepatu yang original, di bagian belakangnya ada sedikit lengkungan ke dalam Akan terlihat jelas bila dilihat dari samping Sedangkan shape ini tidak ditemukan pada sepatu yang KW Untuk tali sepatu, ujung dari tali sepatu yang asli hanya sekitar 1 cm Sedangkan pada yang KW terlihat lebih panjang dari yang Ori Selanjutnya pada bagian text size Pada sepatu original, terdapat kode art yang jika dicari di Google akan keluar sesuai gambar sepatunya Setelah itu pada sepatu yang original, 3 digit angka terakhir pada bagian ini berbeda di sepatu kanan dan kirinya Sedangkan pada sepatu KW, kode art tidak sesuai dan pada bagian tadi angkanya sama di kanan dan kiri Perbedaan terakhir terletak pada insole-nya Insole sepatu yang asli dapat dilepas dan di dalamnya terlihat seperti ini Sedangkan pada sepatu yang KW, ternyata insole-nya sudah dilem sehingga tidak dapat dilepas Sekian perbedaan Converse 70's original dengan yang KW Komen pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!